Nomor 14 Barcelona diambil Ali, nomor 10 Lionel Messi diwariskan ke Counting Ho. Bola Sport.com, nomor 10 Barcelona yang sebelumnya dipakai legenda hidup mereka, Lionel Messi, kabarnya akan diakuisisi oleh Filipe Counting Ho. Barcelona baru saja menyelesaikan pendaftaran tiga pemainnya, Memphis Depay, Eric Garcia, dan Ray Manac, ke La Liga. Kini tiga pemain itu sudah bisa tampil untuk Barcelona di Liga Spanyol tahun 2021 sampai tahun 2022. Setelah itu, Barcelona langsung menyelesaikan PR lainnya, yakni memberi Ray Manac nomor punggung. Diketahui, Ray Manac yang baru naik kelas dari tim B Barcelona belum memiliki nomor punggung. Beberapa jam sebelum memainkan pertandingan pertama di Liga Spanyol tahun 2020 sampai tahun 2021, melawan Real Sociedad di Stadion Camp Nou pada minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021, waktu setempat atau Senin pukul 1 waktu Indonesia Barat, Barcelona mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan Ray Manac. Dilansir bolasport.com dari Sport, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu bakal menggunakan nomor 14. Nomor 14 Barcelona pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021 dipakai oleh gelandang serang mereka, Filipe Countinho. Dengan nomor 14 diambil alih oleh Ray Manac, berarti kini Filipe Countinho tidak memiliki nomor punggung. Meski memberikan nomor punggung Filipe Countinho kepada anggota skuad Anyar, bukan berarti Barcelona hendak menyingkirkan pemain asal Brazil itu. Barcelona malah berniat menjadikan Filipe Countinho sebagai pewaris nomor punggung yang sebelumnya dipakai legenda klub, Lionel Messi, yakni nomor 10. Menurut jurnalis ESPN bernama Jordi Blanco, Countinho memang dirpoyeksi untuk menjadi penerus Lionel Messi dalam hal nomor punggung. Akan tetapi, hal itu belum diumumkan lantaran gelandang 29 tahun itu belum masuk ke dalam skuad pertandingan. Ray Manac saat ini resmi mengambil nomor 14 FC Barcelona dari Countinho, cuit Jordi Blanco. Nomor 8 dan 23 yang masing-masing dimiliki Pejanic dan Umtiti masih mengambang di udara. Nomor 10 yang sebelumnya dipegang sosok yang tidak tergantikan, Leo Messi, dipakai oleh Countinho, tulis Jordi Blanco menambahkan. Countinho sendiri sudah tidak asing dengan nomor 10 di punggungnya. Saat masih bermain untuk Liverpool, dia mengenakan kostum bernomor 10. Di saat menjalani peminjaman di Bayern München, dia juga memakai nomor tersebut. Sementara saat bermain untuk Barcelona, Countinho sudah mengenakan dua nomor punggung berbeda, 14 dan 7, lantaran nomor 10 dipegang oleh sosok yang 10 kali menjuarai Liga Spanyol bareng Barcelona, Lionel Messi. Nomor 14 dipakai Countinho saat pertama kali bergabung ke Barcelona pada paru kedua musim tahun 2017 sampai tahun 2018 atau selama enam bulan setelah kedatangannya dari Liverpool. Sepanjang musim tahun 2018 sampai tahun 2019, Countinho mengenakan nomor 7 sampai akhirnya dipinjamkan ke Bayern München. Sekembalinya dia dari masa peminjaman, Countinho kembali mengenakan nomor punggung 14 untuk musim tahun 2020 sampai tahun 2021 sebelum nomor itu diakuisisi oleh Manaj. Terima kasih telah menonton!